Terima kasih telah menonton 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 Maka Anda akan merasa sangat berterima kasih Pada sponsor-sponsor Anda Anda akan sangat berterima kasih Baik kepada sponsor Anda dan partner Anda Itulah mengapa Walaupun semua orang mengatakan Bahwa mereka telah memutuskan Untuk menjalani atomi, mereka yang sepenuhnya terikat Dan mereka yang menjalannya dengan setengah hati Sangatlah berbeda Perbuatannya akan berbeda Mengapa Anda tidak menilainya sendiri? Itulah yang saya lakukan Dan ketika saya memutuskan ketika saya memutuskan pertama kali Ketika saya memutuskan pertama kali Chairman Mr. Park sebelumnya pernah mengatakan kepada saya Untuk tidak ketinggalan satupun dari seminarnya Jangan sampai terlewat satupun Yang kedua, beliau mengatakan pada saya Untuk menceritakan kepada orang lain Tentang produk-produk atomi Kita adalah sebuah bisnis distribusi, bukan? Kita harus membiarkan orang lain mengetahui akan hal ini Itulah yang ia minta saya lakukan Saat beliau meminta saya melakukan kedua hal ini Saya berpikir bahwa tentunya saya mampu menceritakan pada orang lain Tentang produk atomi Karena saya betul-betul menyukai produk atomi Saya tidak merasa takut untuk bercerita pada orang lain Tentang produk-produknya Mr. Park mengatakan untuk selalu menghadiri setiap seminar, bukan? One day seminar setiap minggu Dan sukses akademi setiap bulannya Beliau berkata bahwa saya bisa sukses hanya dengan menghadiri seminar-seminar ini Jika Anda betul-betul ingin sukses dalam bisnis ini Bolehkah Anda ketinggalan salah satu seminar ini? Saya tidak dapat ketinggalan satu seminar pun Itulah mengapa saya mengambil keputusan Saya memutuskan untuk selalu hadir dalam setiap seminar Sampai saya menjadi seorang Royal Master Saya berjanji pada diri saya sendiri Untuk selalu datang menghadiri seminar apapun yang terjadi Dan sejak saya membuat janji itu Saya selalu menepatinya Sangatlah mudah bagi saya untuk datang ke one day seminar Namun sulit bagi saya untuk menghadiri sukses akademi Yang berlangsung selama dua hari Pada masa itu anak-anak saya masih berusia 6 dan 11 tahun Saya harus meninggalkan mereka untuk pergi menghadiri sukses akademi Itulah mengapa saya merasa gugup selama duduk di sukses akademi Namun saya harus membuat keputusan Apakah saya akan hidup di tempat tinggal yang kecil bersama anak-anak saya Atau mengubah hidup saya Saat itu saya tahu bahwa Saya tidak dapat terus-menerus hidup seperti ini Itulah mengapa saya mengatakan pada anak-anak saya Bahwa saya harus selalu menghadiri seminar-seminar atomi Karena saya menginginkan yang terbaik untuk masa depan anak-anak saya Saya tahu bahwa kecuali saya bergabung dengan sistem ini Saya tidak dapat sukses sendiri Itulah bagaimana saya berhasil menghadiri seluruh seminar sukses akademi Saat saya berbicara dengan anak-anak saya melalui telepon Saya percaya bahwa saya dapat berdiri di sini hari ini Apa keputusan Anda? Jika Anda hanya menghadiri seminar saat Anda memiliki waktu luang Dan tidak datang saat Anda sibuk Dapatkah Anda mengatakan bahwa Anda sudah betul-betul memutuskan Untuk menjalankan atomi Saya harap hari ini akan menjadi waktu yang tepat Untuk Anda memikirkan kembali akan satu tahun yang lalu Bagaimana Anda akhirnya memilih atomi Dan seterikat apa Anda pada bisnisnya Saya harap ini bisa menjadi waktu Di mana Anda dapat berpikir kembali tentang bisnis Anda Nah, hadirin sekalian Jika Anda ingin mempersingkat waktu Maka Anda harus menggunakan waktu Anda Seolah-olah Anda sepenuhnya terikat dengan atomi Itulah mengapa Saya ingin mengingatkan Anda kembali mengenai keputusan Untuk menjalankan atomi Jika Anda ingin menjalankan bisnis atomi Maka paling tidak Anda harus menggunakan produk-produk atomi Anda harus mencintai produk-produknya Jika Anda tidak menyukai produk atomi dan tidak menggunakan produknya Maka sepertinya sangat tidak mungkin Jika Anda berpikir dapat sukses dalam bisnis ini Orang-orang yang seperti itu sebaiknya tidak melakukan bisnis atomi Namun jika Anda betul-betul percaya Bahwa atomi adalah yang terbaik untuk Anda Karena kualitas dan harga dari produknya Dan karena sistem yang dimiliki oleh atomi Saat itulah Anda siap untuk terikat dalam bisnis ini Jadi jika ada sebuah persyaratan untuk menjalankan bisnis atomi Itu adalah dengan menggunakan dan mencintai produk-produk atomi Banyak orang bertanya Bagaimana Anda bisa sukses dengan cepat di atomi Kebanyakan orang ingin sukses dengan cepat Menurut Anda, bagaimana cara orang dapat sukses dengan cepat? Apa yang harus Anda lakukan? Kebanyakan orang menanyakan akan hal ini Menurut Anda, apa yang dibutuhkan? Walaupun Presiden Korea ikut bergabung Tidak ada cara cepat untuk sukses Anda sekalian yang berada di sini Harus memulai dari bawah Harus memulainya dari nol Seperti itulah kita memulainya, bukan? Sukses tidak terjadi dalam semalam untuk kebanyakan orang Seperti Anda sekalian pada awal mulanya Lalu, orang harus membeli dan menggunakan produk-produk atomi Lalu Anda harus memberitahu orang lain tentang produk-produknya Kemudian, Anda harus mengelola orang-orangnya Sehingga suatu hari orang-orang tersebut akan menjadi partner Anda juga Dan mereka suatu hari akan menjadi leader Lalu, saat orang-orang menanyakan pada saya Apa yang harus mereka lakukan agar bisa cepat sukses Saya selalu membicarakan tentang delapan langkah menuju kesuksesan Apa langkah pertamanya? Menetapkan target Pertama-tama, Anda harus menetapkan target Anda Kebanyakan orang tidak mengerti cara melakukan ini Saya pernah mendengar bahwa seorang Royal Master menghasilkan 500 juta Itulah mengapa target saya adalah Saya akan menjadi seorang Royal Master Itulah yang saya katakan pada diri sendiri Dan saya menyusun rencana untuk menjadi Royal Master Itulah saat saya membuat keputusan untuk berhenti Mengelakukan semua hobi saya untuk menjalankan Atomi Itulah saat saya berhenti melakukan seluruh hobi saya Saya tidak melakukan apapun Hanya menjalankan Atomi Saya bahkan membuang TV saya di rumah Saya berjanji pada diri saya sendiri Bahwa saya tidak akan melakukan apapun selain Atomi Segala hal yang saya lakukan berhubungan dengan Atomi Setelah itu, Anda harus membuat daftar Sudah Anda lakukan? Untuk memperkenalkan produk-produk Atomi Anda harus membuat daftar nama Ini baru hal yang paling mendasar Saya selalu menulis daftar nama orang-orang yang akan saya ajak Anda juga perlu memperkenalkan tentang perusahaannya, bukan? Saya tahu apa yang Anda pikirkan Saya bahkan bukanlah seorang Auto Sales Master Bagaimana bisa saya memperkenalkan tentang perusahaan? Saya hanya seorang Diamond Master Bagaimana bisa saya memperkenalkan perusahaan ini? Anda dapat melakukannya Seiring waktu Anda akan naik peringkat Anda harus benar-benar berlatih Saat Anda belum memiliki rekan kerja Saat Anda mendapatkan seorang partner Anda harus pergi ke lapangan Contohnya, partner Anda akan meminta Anda untuk datang Dan memberikan seminar Karena ia telah mengumpulkan banyak orang Kalau sudah begitu, lalu Apa yang akan Anda lakukan? Jika Anda belum siap, maka Anda tidak akan bisa membantunya Saat saya pertama kali menjelaskan tentang pengenalan perusahaan Saya akan pergi ke pusat pelatihan Pukul 11 malam Saya akan berlatih berbicara untuk waktu yang sangat lama Pada saat itu belum ada penjelasan khusus tentang rancangan pemasaran Saya harus berlatih hanya dengan menggunakan papan tulis Sangatlah sulit bagi saya untuk menghafalkan seluruh angka-angkanya Jadi saya terus menulis Saya terus menulis dan menghapus Dan terus mengulangi proses tersebut Saya bahkan berlatih membawa acara dengan mencobanya di depan anak-anak saya Lalu, saya menuliskan pada buku catatan saya Seluruh komentar yang akan saya katakan Saya tuliskan semuanya Saya akan menjadi MC dan menjelaskan tentang rancangan pemasaran Kemudian, memperkenalkan produk-produknya apapun yang dibutuhkan pada saat itu Saya tidak mau berlatih untuk memberikan seminar Tetapi sponsor saya mengatakan pada saya Bahwa saya harus melatihnya Beliau mengatakan pada saya untuk berlatih pada saat itu Itulah mengapa Anda harus mempersiapkan diri Anda sekarang Untuk memperkenalkan perusahaan Anggaplah Anda sudah sukses Lalu persiapkan untuk memperkenalkan perusahaan Jika Anda mempersiapkannya dari sekarang Hal itu akan membantu Anda dalam mengembangkan bisnis Anda untuk sukses Begitulah seharusnya Anda melatih cara berbicara Anda kepada orang lain Dan tentang tindak lanjutnya Anda tidak pernah boleh menyerah pada konsumen atau partner Anda Sampai mereka memutuskan untuk menggunakan produk-produk atomi Saya tidak akan pernah menyerah pada orang-orang tersebut Jika Anda memiliki sikap-sikap seperti itu Maka orang tersebut akan memperkenalkan Anda pada orang lainnya juga Itulah bagaimana jaringan Anda akan mulai berkembang Kebanyakan orang sebetulnya tidak memiliki banyak kontak Kesuksesan Anda bukan diukur dari jumlah orangnya Pada akhirnya Anda akan sukses Karena orang-orang lain yang diajak oleh orang lainnya Hadirin, agar bisa diperkenalkan pada orang lain Anda harus terus-menerus memfollow up orang lain Saya mempunyai sebuah metode untuk mengelola orang lain Entah hal ini dapat berpengaruh juga bagi orang lain Tetapi saat saya mengelola orang Saya selalu memberikan sesuatu kepada mereka Saya orang yang selalu memberikan sesuatu terlebih dahulu Daripada menunggu mereka untuk memberikan sesuatu pada saya Saya menghampiri mereka terlebih dahulu Dan memberi sesuatu pada mereka Salah satu orang mengatakan Saya tidak mengenal siapapun Sulit sekali untuk menjalankan bisnis ini Jadi saya mengatakan padanya Kapanpun Anda pergi dan bertemu dengan orang yang Anda kenal Walaupun Anda pergi ke sebuah toko pakaian Anda harus membawakan mereka kimchi dari rumah Anda Anda sekalian mahir dalam membuat kimchi, bukan? Anda harus membaginya pada orang lain Dan kebanyakan orang suka kimchi Saya membuat kimchi hari ini Dan rasanya sangat enak Dan coba untuk membagikannya pada orang lain Jika Anda melakukan hal itu Orang akan tersentuh Saat Anda mengelola partner Anda Saya selalu menyarankan orang Untuk sering pergi makan bersama partner mereka Selagi Anda makan bersama mereka Anda akan semakin menyukai mereka Anda juga pasti akan memikirkan tentang siapa yang akan membayar, bukan? Katakanlah Anda tidak memiliki uang Untuk membelikan makanan untuk partner Anda Saya bahkan tetap mengatakan pada mereka Untuk mulai memakan ramen bersama di pusat pelatihan Ada potato ramen cup atau mie, bukan? Saya menyadari betapa pentingnya Untuk menjaga hubungan baik dengan makan bersama-sama Dan menghabiskan waktu bersama dengan partner Anda Dahulu Saya pergi ke Filipina Saya bertemu seorang pemandu Anda tahu sudah berapa lama saya tetap berhubungan dengannya? 7 tahun Kini dia seorang Sharon Rose Master Hari ini putri saya pergi ke Selandia Baru Untuk melanjutkan pendidikannya Dan direktur akademinya ada di sini Nah Saya telah menjalani Atomi selama 10 tahun sekarang Dan teman-teman saya juga hadir di sini hari ini Apa yang harus saya lakukan? Tahun lalu adik saya pun datang ke sini Begitu juga dengan anak-anak dari adik saya Keponakan-keponakan saya adalah seorang personil militer profesional Sekarang mereka berhenti dari pekerjaan mereka Dan bergabung dengan Atomi Saya percaya Atomi adalah betul-betul sebuah bisnis yang bagus Di mana Saya juga dapat membawa anggota keluarga untuk bergabung di sini Anda sekalian akan menuliskan tentang skenario kehidupan Anda malam ini bukan? Hal ini akan sangat membawa perubahan Anda benar-benar harus menuliskannya Saya sangat menginginkan 500 juta sebulan sebagai seorang Royal Master Karena rumah yang saya tempati sekarang Dengan uang 500 juta tersebut Saya ingin pindah ke rumah yang lebih besar dari rumah yang saya tinggali sekarang ini Saya ingin pindah ke rumah yang lebih besar Selagi saya menuliskan pada skenario kehidupan saya Saya menuliskan apartemen yang paling mahal di seluruh kota Iksan, Korea Selatan Saya tuliskan pada skenario kehidupan saya Nama dari apartemen tersebut Apartemen pilihan saya Luasnya kira-kira sekitar 180 meter persegi Selagi menjalankan bisnis Atomi Saya pindah dari rumah seluas 30 meter persegi Sehingga kini menjadi rumah yang sangat indah Itu adalah sebuah apartemen yang sangat bagus Dan semua tentangnya sangat indah Tetapi itu bukanlah apartemen yang saya tuliskan pada skenario kehidupan saya Jadi saya merasa tidak puas Saya harus tinggal di apartemen yang sudah saya tuliskan Itu karena seluruh orang kaya dan terkenal di seluruh kota Iksan Telah tinggal di apartemen tersebut Jadi saya tidak mau kalah Saya ingin kesuksesan saya diakui Sehingga pada akhirnya Saya pindah lagi dari apartemen bagus itu Ke apartemen impian saya Dan terwujud Ya Sangatlah berbeda Jika Anda telah menuliskannya pada skenario kehidupan Anda Selagi Anda melakukannya Anda harus menuliskan target Anda Sebagai contoh Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk mendapatkan promosi Anda harus realistis dengan target-target Anda Target jangka panjang dan impian yang besar adalah hal yang baik Tetapi Apakah target yang spesifik pada hidup Anda sekarang? Contohnya Seberapa banyak member yang akan Anda temui dalam sehari Anda harus menggambarkan dan menyusun rencana Contohnya Berapa banyak poin yang akan Anda kumpulkan dalam sehari Jika Anda menyusun rencana ini setiap hari Maka setelah 30 hari jaringan Anda akan berkembang Jaringan Anda akan berkembang tanpa Anda sadari Jika Anda menargetkan untuk bertemu dengan sejumlah member setiap harinya Maka hal itu akan mendorong Anda Untuk menjumpai member-member sebanyak itu Inilah mengapa saya berharap Anda menuliskan skenario kehidupan Tapi saya rasa ada beberapa orang yang terlalu malas untuk melakukan hal ini Karena mereka tidak memiliki target Pergerakan kerja mereka tidak cepat Bahkan sangat lambat Jadi Saya harap malam ini Anda sekalian akan menjadi lebih proaktif Dalam menuliskan skenario kehidupan Ya Jika Anda menanyakan pada saya Bagaimana cara cepat untuk sukses Saya rasa jawabannya adalah Kerja sebagai tim Jika Anda bekerja bersama orang lain Anda akan lebih cepat sukses Ada beberapa orang yang hanya bisa bekerja sendiri bukan? Orang yang hanya bekerja sendiri Tidak dapat sukses dengan cepat Butuh kerjasama Jika Anda ingin cepat sukses Maka Anda harus bekerja sama dengan tim Apa yang harus Anda lakukan untuk bekerja bersama tim? Anda tidak boleh berpikir Bahwa Anda adalah orang yang paling berbakat Anda harus rendah hati Untuk bisa bekerja dengan tim Itu kuncinya Biasanya Saya membuat analogi menggunakan tubuh manusia Dalam tubuh kita Kita memiliki mata Mulut Hidung Tangan Dan kaki bukan? Bagaimana jika hidung Anda berpikir Bahwa ialah yang terpenting Dan memanjangkan bentuknya sampai jauh? Jika hidung Anda terlalu panjang Itu akan mengganggu Anda bukan? Ya Dan juga tangan Anda dapat mengambil Sesuatu karena ukurannya Tetapi Bagaimana jika salah satu jarinya menjadi sangat panjang? Ya Karena berpikir dia yang terbaik Sangatlah penting bagi kita semua Untuk bekerja keras Sesuai pada posisi yang telah diberikan Itulah mengapa Kecepatan dari kesuksesan Anda Akan ditentukan dari kerjasama Anda Dengan tim Anda Organisasi akan menjadi lebih baik Jika masing-masing individu Relah berkorban demi kepentingan tim Dan itulah bagaimana saya dapat menjadi Royal Master pertama Crown Master dan akhirnya Imperial Master Hadirin Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya Saya kurang berpengalaman dalam bidang pemasaran jaringan Dan itulah tidak pandai bicara Saya tidak terlalu pintar Dan saya tidak berbakat Tetapi Alasan mengapa saya dapat datang ke tempat ini adalah Karena Saya tidak pernah menyerah Dalam melakukan bisnis atomi ini Saya tidak pernah berpikiran Untuk menyerah sedikit pun Saya harap Tidak sedetik pun Saya bertekad untuk terus melanjutkan Sampai akhir Ketakutan terbesar adalah diri Anda sendiri Mengapa banyak orang menyerah? Siapa yang buat orang menyerah? Diri Anda sendirilah Itulah mengapa saya percaya Bahwa musuh terbesar semua orang Adalah diri mereka sendiri Saya harap Anda harus menghadapi ketakutan-ketakutan Dalam diri Anda sendiri Apa yang memotivasi Anda Untuk menjalankan bisnis atomi ini? Anda harus terus menerus menanyakan pada diri Anda Tentang pemilik dari perusahaan ini Anda harus memeriksa produk seperti apa yang dimiliki atomi Dan apakah mereka cocok Untuk para konsumen Jika Anda terus melakukan hal itu Saya yakin Siapapun akan dapat sukses Jika Anda berpikir tidak melakukannya dengan baik Saya harap Anda dapat bercermin pada keseharian Anda Anda harus mulai dengan menuliskan skenario kehidupan Anda Sehingga hidup Anda di tahun berikutnya akan sepenuhnya berubah Dan Anda dapat meraih impian-impian Anda dengan cara ini Ini adalah akhir dari seminar saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih